Selamat sore, informasi seputar penertiban kawasan Kali Jodoh mengawali NET 16 hari ini. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama pastikan akan tertibkan kawasan hiburan malam Kali Jodoh. Sebagai bukti keseriusan, Ahok instruksikan Wali Kota Jakarta Utara bertindak tegas. Surat pemerintahuan, penutupan dan penertiban kawasan pun siap dilayangkan. Tekad pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menertibkan kawasan hiburan malam Kali Jodoh semakin bulat. Gubernur DKI Jakarta Ahok telah instruksikan Wali Kota Jakarta Utara bertindak tegas. Surat pemerintahuan penutupan dan penertiban kawasan pun sudah dilayangkan. Dalam surat tertanggal 12 Februari, penertiban kawasan ini dimaksudkan untuk penataan atau pengembalian fungsi ruang terbuka hijau. Terkait hal tersebut, Pemprov DKI akan menutup semua usaha kafe, penertiban praktik prostitusi, dan peredaran minuman keras. Namun belum disebutkan batas waktu, kapan warga Kali Jodoh mesti angkat kaki. Pemprov DKI Jakarta akan segera berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk teknis penertiban. Tergantung polisi. Makanya Satpor PP, makanya Kapolda akan mengundang rapat Senin untuk mengatur. Oh, kau istrikan makanya ada SP1, SP2. Makanya tergantung interpolisi ya. Setelah ditertibkan, Pemprov DKI Jakarta akan membangun taman lengkap dengan fasilitas umumnya di kawasan Kali Jodoh. Mantan penghuni kawasan Kali Jodoh pun diimbau segera mendaftar ke posko di kantor Kecamatan Penjaringan untuk dibantu alih profesi, bahkan fasilitas rumah susun. Wacana penertiban Kali Jodoh di Jakarta Utara kembali mencuat pasca kecelakaan Toyota Fortuner yang menewaskan empat orang Senin lalu. Sang pengemudi yang jadi tersangka diduga mengkonsumsi alkohol usai mengunjungi kawasan Kali Jodoh. Puluhan tahun sudah Kali Jodoh dikenal sebagai kawasan prostitusi, perjudian, dan hiburan malam. Usaha penertiban sebelumnya telah diwacanakan, namun belum membuahkan hasil. Berdasar nilai histori itu, sejublah kalangan menilai, Pemprov DKI sebaiknya menggunakan pendekatan sosiologis untuk mengubah kawasan ini dibanding sekedar menertibkan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.